Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak penonton youtube Mersa TV Jumpa lagi kita hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo Dan sekarang kita berada di pasar pusat sayur mayur negarinya Lahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Dan pasar ini berada di Tapian Danau di atas Seperti biasa ibu bapak informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini Yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing Serta ini adalah harga karungan Maaf videonya berisik ibu bapak karena kita berada di luar rumah Ibu bapak kita mulai informasi kita satu persatu dari sayur pangsit hari ini harganya 4-5 ribu rupiah per kilo Sama dengan harga hari Senin Selanjutnya itu sayur pakcoy 3-4 ribu rupiah per kilo Juga sama dengan harga hari Senin Sayur pahit hari ini harganya 5-6 ribu rupiah per kilo Juga sama dengan harga hari Senin Sedangkan bunga bawang atau tombak bawang hari ini harganya 5-6 ribu rupiah per kilonya Juga sama dengan harga hari Senin Daun bawang atau bawang perai 14-15 ribu rupiah per kilo Juga sama dengan harga hari Senin Seledri harganya hari ini 10-12 ribu rupiah per kilo Dibandingkan hari Senin turun 3 ribu rupiah per kilonya Sedangkan selada untuk hari ini harganya 10 ribu rupiah per kilo Masih sama dengan harga hari Senin Kita masuk kepada harga sawi 75 ribu sampai 85 ribu rupiah per karung Masih sama dengan harga hari hari kemarin Kita lanjutkan kepada harga lobak putih atau kol bulat 3.500 sampai 4 ribu rupiah per kilonya Juga masih sama dengan harga hari Senin dan sebelumnya Japan untuk hari ini harganya 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga sebelumnya dan hari Senin Kita masuk kepada harga buncis hari ini 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga hari Senin Dan tentang harga terong hari ini 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya Juga masih sama dengan harga hari kemarin Kita ingatkan bagi ibu bapak yang baru saja menjumpai channel ini Atau belum subscribe channel kita Silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya Lalu tekan lonceng dan pilih lonceng warna hitamnya Dan kita istirahat sejenak ibu bapak untuk menyaksikan kondisi pasar hari ini Terima kasih telah menonton Kembali kita lanjutkan informasi kita ibu bapak Harga tomat hari ini 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilo Dibandingkan hari Senin turun 2.000 rupiah per kilonya Sedangkan ubi jalar, ubi pelo ataupun kapelo Hari ini harganya yaitu 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo Masih sama dengan kemarin-kemarin Dan kita masuk kepada harga wortel hari ini 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga kemarin-kemarin Lanjut harga kentang hari ini 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga sebelumnya Sedangkan kentang merah hari ini harganya 11.000 sampai 12.000 rupiah per kilonya Juga masih sama dengan harga hari-hari kemarin Kita masuk kepada harga cabai rawit hari ini 35.000 sampai 38.000 rupiah per kilo Dibandingkan hari Senin turun 4.000 rupiah per kilonya Kita lanjutkan harga cabai hijau hari ini 20.000 sampai 22.000 rupiah per kilo Dibandingkan hari Senin turun 8.000 rupiah per kilonya Sedangkan cabai merah untuk hari ini harganya 40.000 sampai 45.000 rupiah per kilo Turun drastis 18.000 rupiah dibandingkan dengan hari Senin Baik ibu bapak mudah-mudahan ibu bapak hari ini sehat walafiat Sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya Amin amin jarah bala alamin Dan kembali kita istirahat sejenak untuk menyaksikan kondisi pasar sayur alam panjang pagi ini Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masuk informasi harga bawang merah Kita mulai dari bawang pekin harganya 20.000 sampai 22.000 rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga hari Senin Dan kita lanjutkan kepada bawang merah ampera ukuran meninggal halus hari ini Harganya 11.000 sampai 13.000 rupiah per kilo Turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Dan bawang merah ukuran ampera kasar hari ini harganya 14.000 sampai 16.000 rupiah Juga turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Lanjut bawang merah ukuran meninggal halus hari ini harganya 17.000 sampai 18.000 rupiah per kilo Juga turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Dan bawang merah ukuran meninggal kasar hari ini harganya 19.000 sampai 20.000 rupiah per kilo Juga turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Kita masuk kepada bawang merah ukuran super hari ini harganya 22.000 sampai 24.000 rupiah per kilo Juga turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Sedangkan ukuran bawang merah ukuran SPJ hari ini 27.000 sampai 28.000 rupiah per kilo Juga turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Dan bawang merah ukuran maksimal untuk hari ini yaitu 29.000 sampai 30.000 rupiah per kilo Jadi ukuran jumbo juga turun 1.000 rupiah dibandingkan hari Senin Itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini Ibu bapak semuanya mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa ibu bapak videonya di like Diberi komentar dan di share kepada sahabat dan kawannya Mungkin mereka juga butuh informasi ini Kita cukupkan informasi kita sampai disini Dan juga kita persilahkan ibu bapak untuk menyaksikan video ini Sampai akhir yang memperlihatkan kondisi pasar sayur alahan panjang pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!